Cak pil itu untuk tahun 2017. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Gorontala Utara, Kardiat Tomayahu. Kardiat mengatakan saat ini pihaknya baru menyelesaikan 90,3 persen perekaman KTP elektronik, sementara 6.000 orang warga yang tersisa belum melakukan perekaman. Menurut Kardiat ini terjadi akibat adanya identitas ganda yang ditemukan oleh petugas Tenggapanga, seperti nama yang berbeda, serta banyaknya warga yang tinggal di luar daerah, padahal mereka tercatat sebagai warga Gorontala Utara. Kita masih ada 6.000 lebih yang harus kita kejar. Nah, kita sudah turun ke lapangan untuk menelusuri yang belum merekam ini kenapa, di mana. Dan ini setelah kita lihat memang masih ada juga yang ganda. Jadi dia ganda karena memang ada misalnya perkawinan yang datanya penulisan misalnya nama. Sementara itu disentil batas waktu capaian target tuntas perekaman KTP elektronik, Kardiat mengaku akan tuntas pada akhir November, dan bukan pada bulan Desember akhir 2017 menata. Ini menyusul stok belangku KTPL yang tersedia.